Nah, sekarang kan lagi musim sepeda nih kawan gue Dari sepeda yang berjenis mountain bike, route bike, BMX, dan yang lagi ngetrend sekarang ada folding bike nih kawan gue Nah, beberapa jenis sepeda ini sering kita lihat di mana-mana nih kawan gue Tapi ada satu jenis sepeda yang masih jarang kita lihat nih Tapi sangat layak untuk kita coba Nah, sepeda yang satu ini adalah sepeda berjenis e-bike Nah, sepeda e-bike kali ini adalah sepeda keluaran dari pabrikan patrol mountain bike yang bertipe A6 nih kawan gue Atau yang lebih dikenal dengan patrol A6 nih kawan gue Nah, jadi beberapa waktu lalu, waktu saya main-main ke markas besarnya PSB Shaking Club Saya melihat banyak sepeda bagus nih Cuman di antara semua sepeda, ada satu sepeda yang sangat menarik perhatian nih kawan gue Guys, mau nge-review sepeda Nah, kenapa sepeda ini menarik perhatian? Karena sepeda ini menggunakan sistem elektrik yang dapat meringankan gue sernya nih Dalam mengayuh sepedanya Nah, jadi sepeda ini menggunakan sistem elektrik nih Atau yang lebih kita kenal dengan sistem pedal assist nikelan gue ser Nah, untuk frame patrol A6 ini adalah inovasi dari produk patrol yang terdahulu nih Yaitu patrol 691 yang bergenre enduro bike nih kawan gue Nah, dan bukan hanya frame-nya saja nih kawan gue Tapi part-part pendukungnya seperti brake set, sistem suspensinya, group set, dan purpose-nya juga sudah mendukung untuk enduruan nih Jadi part-partnya sudah sama persis dengan sepeda enduro patrol yang terdahulunya nih Yaitu patrol 691 Nah, dan mumpung sepeda ini ada di depan mata nih Jadi langsung aja saya cobain Nah, sebelum kita coba Di sini saya mau menjelaskan sedikit nih tentang cara kerja pedal assist di e-bike ini Nah, pedal assist di e-bike ini Cara kerjanya bukan seperti cara kerja di motor-motor elektrik nih kawan gue Yang tinggal gas langsung jalan Bukan seperti itu Nah, tetapi sistem pedal assist di e-bike ini Bekerja dengan cara meringankan beban gue ser dalam mengayuh sepeda nih Dengan kata lain, sistem pedal assist di e-bike ini hanya bekerja saat kita menggwes sepeda nih kawan gue Jadi kalau tidak digwes, ya sepedanya juga tidak bergerak Berat ya bang? Berat ya? Kamu pake mesin Bateri Ya, tapi kalau begitu tanjaan dadah Kayaknya 20 kilo ada lebih nih Jadi deh, ada 3 model ya Ini untuk mindahin ya? Iya Kalau kita tekan Tekan gini? Iya, tekan awal 10 Oh, ini ada 4 model Upp, jadi itu ya Seperti lagi Teri 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 lagi Tuh Ini ada 4 model Ornormatannya yang dibawa Ini Ini Tekan juga pak Oh, tekan Teri 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 Buat Yang bos Oh Ini Lagi kita pakai mode off nih Rasanya kayak Biasa aja Enggak terlalu berat Enggak terlalu berat Walaupun Wapun Di Angkat Lumayan Sekitar 25 Kali Atau 20 Keluar Next Kita pakai mode Eko Jadi kayak ada yang Menarik Di pedal Di pedal Jadi ringan Aneh Ini Bang Macam Begitu masuk Power Itu Macam Ditarik Pedal Ini Macam 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 ada magnet Di dalam Di dalam Di trail Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Begitu pakai Modibus bukan kaki yang dayung nih kayaknya pedal yang dayung kaki di jambaknya kita nah tadi itu adalah pengalaman pertama saya mencobain e-bike nih kawan gue dan saya kepengen nanya nih untuk harga 72 juta kira-kira menurut kawan gue sepeda ini layak gak untuk kita bawa pulang sekian dulu untuk video kali ini saya Gunawan dan sampai jumpa